Diduga mesin kendaraan bermasalah, sebuah truk kontainer bermuatan barang elektronik terbakar di jalur Trans Sulawesi Poros Maros Makassar. Tak hanya menyebabkan arus tersendat, kepulauan asap juga mengganggu penglihatan para pengguna jalan. Api tiba-tiba muncul dan membakar sebuah truk kontainer bermuatan barang elektronik di pinggir jalan Poros, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros minggu sore lalu. Kebakaran ini sontak menghembuhkan warga sekitar dan pengendara yang melintas. Tak sedikit para pengendara berhenti untuk merekam kejadian kebakaran tersebut dan membuat arus tersendat. Kebakaran truk ini juga menimbulkan kepulauan asap tebal dan mengganggu penglihatan para pengguna jalan. Untuk menghindari terjadinya ledakan, sejumlah pengendara roda 4 maupun roda 2 memilih memutar arah. Sejumlah warga yang berada di lokasi pun berupaya memadamkan kobaran api yang muncul dari mesin kendaraan menggunakan apar. Beruntung api bisa dipadamkan dan tidak menghanguskan seluruh bagian kendaraan. Kejadian ini berawal ketika truk kontainer bermuatan barang elektronik bergerak dari arah Kabupaten Pangkep menuju ke kota Makassar. Namun saat melintas sekitar jalan Poros, Kecamatan Mandai, mesin kendaraan tiba-tiba mogok. Kendaraan langsung terbakar saat sopir meminggirkan kendaraannya. Oli mesin yang panas diduga jadi pemicu munculnya api. Jadi masalahnya dia cuma, dia terpengaruh kayak injektor. Karena dia sudah kayak tidak normal dan stabil. Oli yang tercampur dengan kayak semacam panas. Lalu dia kayak terbakar. Keluar api di kendaraan dengan perbunyak terbakar. Masalah mobil udah bisa dikasih jalan dulu karena nanti kayak keras lagi yang masalahnya. Rencananya mau di apa ini nanti? Di derik. Di derik ya Pak? Beruntung sang sopir selamat dan tidak mengalami luka-luka. Sementara truk kontainer masih berada di lokasi menunggu untuk di derik dengan truk lain. Rai Sabu melaporkan dari Kebuatan Maros.